Halo teman-teman, jumpa lagi di channel saya Pada video kali ini, saya akan berbagi tutorial bagaimana kita menambahkan pengamanan kunci ganda di semua akun media sosial kita Kita tentunya sering mendengar bahwa akun teman kita, saudara kita di-hack atau diambil alih oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab dan digunakan untuk hal-hal yang merepihkan kita Misalkan untuk meminjam uang ke teman-teman kita, ke saudara dan juga meminta untuk diisikan pulsa dan lain sebagainya Hal ini bisa terjadi karena kita mungkin tidak mengaktifkan pengamanan atau kunci ganda di akun sosial media kita Sehingga dengan mudah, orang-orang yang tidak bertanggung jawab akan mengakses akun kita dan menggunakannya Misalkan handphone kita ketinggalan di suatu tempat dan ditemukan oleh orang tersebut Meskipun handphone kita sudah kita pasang password ataupun pin dan orang tersebut tidak bisa membuka handphone kita Namun ketika orang tersebut mempunyai niat jahat dia akan menggunakan kartu atau sim card yang ada di dalam handphone kita untuk berbuat kejahatan Dia akan mengambil sim card tersebut dan mengecek berapa nomor handphone yang berada di dalam HP tersebut hanya dengan melalui kode bintang pagar sekian-sekian dan nomor HP tersebut akan muncul di layar handphone lain yang digunakan orang tersebut Dan kemudian nomor HP tersebut akan digunakan untuk login ke akun sosial media kita Dan jika kita sudah pernah menggunakan atau menghubungkan nomor tersebut untuk registrasi di akun sosial media kita maka semua akun sosmed kita sudah diambil alih oleh orang tersebut Seperti orang yang membuka paksa motor kita dengan kunci letter T dan kita tidak ada pengamanan atau kunci ganda maka dengan mudah motor kita dicuri oleh orang tersebut Oke, sebelum mulai jangan lupa klik tombol subscribe dan nyalakan loncengnya agar teman-teman tidak ketinggalan video-video terbaru dari saya Pertama, kita akan menambahkan kunci ganda di akun WhatsApp kita Oke, langsung saja kita praktekkan Oke, di bagian pertama kita akan memulai dengan teman-teman yang menggunakan iPhone Dan akan kita mulai dengan WhatsApp Teman-teman langsung klik WhatsApp Seperti ini Kemudian teman-teman klik di akun Seperti ini Nah, di sini kemudian teman-teman cari two-step verification Teman-teman klik di sini Seperti yang teman-teman lihat Saat ini kunci ganda atau two-step verification atau MFE Belum diaktifkan Dan kita akan mengaktifkannya Teman-teman langsung klik saja di enable Nah, di sini teman-teman akan diminta untuk memasukkan nomor PIN Setelah kita memasukkan nomor PIN Kita akan diminta untuk memasukkan alamat email kita Ini akan digunakan untuk recovery Jika teman-teman lupa nomor PIN yang sudah kita masukkan tadi Langsung saja teman-teman masukkan alamat emailnya Setelah teman-teman memasukkan alamat emailnya Teman-teman langsung klik di next Seperti ini Dan kita disuruh meminta Memasukkan ulang alamat email yang kita masukkan tadi Masukkan lagi Kemudian setelah selesai Teman-teman klik done Seperti ini Dan proses pengaktifan pengamanan ganda di WhatsApp kita sudah selesai Jadi misalkan nomor handphone kita dipakai orang untuk men-setup WhatsApp baru Maka dia akan diminta untuk memasukkan nomor PIN ketika setup baru di WhatsApp Selanjutnya kita akan continue dengan mengaktifkan pengamanan ganda di Facebook Teman-teman langsung klik di Facebook Seperti ini Kemudian teman-teman klik di bawah Dan teman-teman cari icon setting Nah disini ada icon setting Langsung saja teman-teman klik Setelah teman-teman masuk ke halaman setting Teman-teman klik di password dan security Kita klik Teman-teman cari two-factor authentication Disini kita akan mengaktifkannya Teman-teman klik di bagian sini Seperti yang disebutkan disini akan membantu kita untuk melindungi akun kita Disini ada beberapa pilihan yang bisa kita gunakan Teman-teman bisa menggunakan authentication application Seperti Google Authenticator ataupun Microsoft Authenticator Sesuai rekomendasi Facebook akan menyarankan untuk menggunakan authentication application Ini jika teman-teman mempunyai handphone 2 akan sangat membantu Namun jika teman-teman hanya mempunyai handphone 1 Saya menyarankan dengan menggunakan SMS Kita klik disini Jadi ketika ada seseorang yang mengetahui password Facebook kita Dan dia mencoba login Setelah login dia akan diminta untuk memasukkan kode yang dikirim ke SMS kita Kemudian setelah teman-teman klik di SMS Teman-teman langsung klik continue Kemudian teman-teman masukkan nomor handphone teman-teman Kemudian klik lagi continue Dan dia akan mengirim kode SMS ke handphone kita yang kita daftarkan Kita masukkan nomor kode yang dikirim melalui SMS ke bagian sini Kemudian teman-teman klik done Klik continue Dan disini sudah menyatakan bahwa pengamanan ganda atau two-factor authentication sudah aktif Jadi ketika ada seseorang yang mengetahui password Facebook kita Dan dia login melalui komputer atau handphone lain Dia akan diminta memasukkan nomor kode yang dikirim melalui SMS ke nomor handphone kita Dan teman-teman jangan membagikan kode yang sudah dikirim ke nomor handphone kita kepada orang lain Langsung saja kita klik done Jadi sekarang akun Facebook kita sudah memiliki pengamanan ganda Selanjutnya kita akan continue dengan Instagram Teman-teman langsung klik di Instagram Klik di sini Teman-teman klik di bagian akun Di icon profile Klik di bagian di pojok kanan bawah Klik di sini Selanjutnya teman-teman klik di pojok kanan atas Di sini Selanjutnya masuk ke setting Di sini teman-teman cari security Security Kemudian teman-teman pilih yang two-factor authentication Ini hampir sama dengan yang di Facebook tadi Jadi ini extra security untuk akun kita Kita klik get start Nah ini ada beberapa pilihan Yang bisa kita gunakan Misalkan teman-teman ingin kode tersebut dikirim melalui WhatsApp Teman-teman langsung klik di sini Atau melalui authentication application Bisa pilih di sini Atau memilih SMS Sesuai dengan rekomendasi Di sini disarankan untuk authentication application Namun ini saya sarankan Jika teman-teman memiliki handphone dua Jadi handphone yang satunya itu khusus digunakan untuk Authentication application atau tokennya Pada tutorial kali ini Kita akan memilih text message Agar lebih mudah Kita aktifkan Dan sama seperti yang di Facebook tadi Kita diminta untuk memasukkan kode Yang sudah dikirim ke nomor handphone kita Yang sudah kita gunakan di akun kita Langsung saja kita masukkan Setelah teman-teman masukkan kodenya Seperti biasa Klik di next Sekarang Two-factor authentication Atau pengamanan ekstra Atau pengamanan ganda Di akun Instagram kita Kita sudah aktif Kita langsung saja klik next Ini adalah kode backup yang bisa kita gunakan Jika handphone kita hilang atau mungkin rusak Jadi kita bisa menggunakan kode-kode ini Mungkin teman-teman bisa menge-print kode-kode ini Dan disimpan Atau disimpan di penyimpanan online Seperti Google Drive Atau OneDrive Jadi ketika teman-teman HPnya rusak Ataupun hilang dan teman-teman ingin login ke Instagram kita Kita bisa memasukkan kode yang sudah kita simpan ini Langsung saja kita klik done Dan proses pengaktifan Two-factor authentication atau pengamanan ganda sudah selesai Jadi setiap kali ada yang login ke akun Instagram kita Kita akan dikirimi kode untuk dimasukkan ke Form login di akun sosial media kita Selanjutnya kita akan aktifkan di Twitter Teman-teman langsung klik di Twitter Nah ini contoh ketika saya login di akun Twitter saya Dia akan mengirim kode ke handphone kita Dan disuruh meminta memasukkannya di sini Setelah kita memasukkan kodenya Baru kita bisa login ke akun Twitter kita Untuk mengaktifkan pengamanan ganda di Twitter Teman-teman klik di bagian profile Klik di sini Kemudian teman-teman scroll down Teman-teman cari setting dan privacy Klik di sini Kemudian disini teman-teman pilih yang Security and account access Klik di sini Klik di bagian security lagi Kemudian teman-teman klik di Two-factor authentication Nah disini ini punya saya sudah saya aktifkan Namun jika punya teman-teman belum diaktifkan Disini akan diminta untuk mengaktifkannya Sama seperti di Facebook dan Instagram tadi Jadi sekian saja tutorial singkat dari saya Bagaimana kita mengamankan atau menambahkan kunci ganda pengamanan Di semua akun sosial media kita Mudah-mudahan bermanfaat untuk teman-teman semua Dan saran saya untuk lebih aman Teman-teman segera hubungi call center penerbit SIM card kita Agar segera memblokir kartu kita Jika handphone kita hilang atau dicuri orang Jangan lupa dukung terus channel ini Dengan klik tombol like dan subscribe Agar saya semakin semangat untuk membuat video-video berikutnya Terima kasih dan sampai jumpa di video berikutnya Terima kasih dan sampai jumpa di video berikutnya Terima kasih dan sampai jumpa di video berikutnya